Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang saya hormati, Kepala Dinas Perikanan Kota Tegal, Ekompet Provinsi Jawa Tengah, Bapak Pendiawan, dan seluruh jajarannya yang hadir hari ini Yang saya hormati hadir bersama kita disini tentunya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat dari tsunami Dulu tahun 2006, eh 2004, tanggal 26, tanggal 23 harusnya saya hadir di hadapan beliau Bersama tim Ali Mokhtar Ngabalin, beliau orang yang tidak ada, yang tidak mengenal beliau Terima kasih, beliau adalah juru bicara presiden Yang secara ikhlas mau mendampingi Menteri KKP Rusuh ke Jawa Alhamdulillah Beliau juga sebagai komisi pemaku kepentingan di KKP Yang saya hormati senior kita Menteri Sehat Semua keputusan yang ada, yang kita ambil bersama di periode sejak saya jadi Menteri Beliau koordinator penasehatnya Jadi, kalau sudah Profesor, mantan Menteri Kelautan, dan ahli anak nelayan pula Kira-kira keputusannya itu sesuai enggak dengan keinginan nelayan Ditambah ada Profesor Dr. Laude Profesor Budi dari Undip Dr. Nimi Zubair Narni Ada juga penasehat yang paling mudah Adik kita, Rina Saada Mbak Rina Saada ini Keliling mudah-mudahan nanti setelah kesini sudah bisa menentukan siapa calon suami Beliau ini banyak yang sudah ingin menikahi beliau Tapi bingung milihnya yang seperti apa beliau Semuanya baik, semuanya ganteng, semuanya keren Itulah Saya bilang kalau bingung semuanya aja nih ke akhirnya persusahan Yang saya hormati Dirjen Perikanan Tangkap Bapak Zuldikar Mukhtar Saya yakin Bapak Ibu banyak kenal Pak Zuldikar Yang dulu kalau ditelepon selalu sabar Sabar Sekarang mudah-mudahan sabarnya sudah berganti Beres, beres, beres Benar Masih sabar terus jawabannya Sudah beres? Ambil beres Yang saya hormati Dirjen Perikanan Budidaya Bapak Doktor Selamat Sebiakto Pak Selamat ini punya balai juga di sekitar sini Pak Doktor TB Hairu Punya kapal pengawas 38 Yang saya hormati Pala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Ibu Doktor Rina Bawa bawal Bawal dimasak di atas bara Ayo perikanan kita sama-sama kawal Wujudkan bersama nelayan yang sejahtera Bisa ya Jadi jangan terlalu selirius Kalau Pak Presiden selalu ngarahkan kita Kita harus kerja Yang ekstra or Mohon maaf Dari Kementerian Kementerian Menko Mentri Koordinator Maritims dan Investasi Bapak Ibu Pak Pak Basileo Aduh saya lupa terus Padahal saya bukan Nggak asing sama Bapak Dan Ibu Ibu Dari Plan Internasional Saya tahu Ada yang tidak boleh kita lakukan Merusak lingkungan Mengambil ikan Yang harusnya nanti bisa besar Ikan yang kecil-kecil Dan saya sudah ketemu Dengan sebagian besar Bapak Ibu semua Ada nelayan yang mewakili Kelompok Cantrang Nelayan besar Nelayan kecil Semuanya ternyata sama Kami Pak siap diatur Tapi kami nggak mau dihilangkan Kami nggak mau dimatikan Kami mau diatur Yuk Pak aturannya seperti apa Ikutin kami Ikutin caranya seperti apa Kemarin sudah semua kita lakukan Diskusi panjang sudah terjadi Sekarang waktunya Menjalankan keputusan Dan melaksanakan keputusan Bagi yang tidak setuju Monggo silahkan beri masukan Nggak usah protes-protes Nggak usah main politik Di publik Nggak usah jadi terkenal Karena penderitaan orang lain Kalau nggak suka sama menteri KKP secara pribadi Hadapi secara pribadi Nggak usah ngomong-ngomong di media Kalau saya Silahkan maki saya Hina saya Gambari saya Dengan gambar yang paling buruk Yang belum pernah dilihat Siapa saja Saya nggak peduli Selama saya yakin Kebijakan yang saya buat Membuat Kehidupan Melayu semakin baik Memudahkan masyarakat Melayu Saya yakin Bukan hanya sekedar yakin Di belakang saya Banyak ahli-ahli perikanan Dari profesor yang ahli Penangkapan ikan Budi daya ikan Profesor ahli lingkungan Semua pelaku usaha Saya libatkan Dan saya terus akan maju Silahkan koreksi Dalam perjalanannya Di mana peraturan yang melanggar Di mana peraturan yang Tidak sesuai dengan lingkungan Yuk dikoreksi Peraturan itu Bapak Ibu sekalian Jangan panik Kalau akan ada yang Mengevaluasi Peraturan sejak Dijadikan undang-undang Sejak itulah evaluasi Seyokyanya Sudah dimulai Saya Tidak akan juga Ngotot Kalau ternyata Sebagian besar Banyak yang Terdampak buruk Karena peraturan itu Masyarakat Melayan Tentang perizinan-perizinan Yang dulu menjadi keluhan Dalam waktu Satu bulan pertama Saya menjabat Langsung Kami minta evaluasi Ijin yang dulu Bermasalah terhadap Ijin kapal Yang katanya 14 hari Bahkan berbulan-bulan Bahkan Ada yang sudah bertahun-tahun Tidak jelas jawabannya Saya tidak mau jadi Pahlawan Dapat nama dari Bapak-bapak Ibu-ibu Saya hanya memberikan Kepastian hukum Di Indonesia Setiap keputusan Yang akan diambil Harus ada Jawaban Tapi juga Kita juga harus tahu Saudara-saudara Yang melayan Kapalnya besar Ada juga Melayan kapal kecil Di pinggir Yang jangan ditabrak Jangan digabas Semua harus itu Ngurusin yang gede Yang kecil ditinggalkan Sama saja Kita tidak mengelola negara Ngurusin yang kecil saja Yang gede mati Tidak ada kehidupan Menjaga Keberlangsungan Penting Tapi keberlangsungan Itu Nilainya apa Buat kehidupan Masyarakat kita Kalau tidak ada nilai Sama saja Kita Mubazir Nunggu Nunggu-nunggu 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 Nggak dapat apa-apa Terus Nggak ada hidup Boleh Boleh bertemu tangan yang meriah Sekali lagi Bapak-Ibu Para kemudangan Baik untuk memberi jalan Bapak Menteri Ya Kami mohon untuk memberi jalan Bapak Menteri Dan juga seluruh jajarannya Kami mohon untuk tidak Bergelumunan di depan Bapak Menteri Kami mohon Boleh berikan Terangannya Terima kasih Kami ada dua stop Kami ada dua stop Kami ada dua stop Kami ada dua stop Mas 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 Awas mas Ini cari ikan Bukan cari orang mas Cari ikan ini Cari ikan Bapak Ibu Jangan dihormatikan Karena selesai lagi Bapak Menteri Akan melakukan dialog Dengan salah satu nelayan Jadi untuk yang Tidak berkepentingan Kami mohon Untuk mundur ke belakang Saya lagi Untuk Bapak Ibu Pada tamu undangan Kami mohon Untuk mundur ke belakang Karena selesai lagi Bapak Menteri Akan melakukan dialog Dengan salah satu nelayan Bapak Menteri Menteri Pak Jadi enggak bener Betul Talinya sampai lok-R trust Datuk Ten autosan Teluhan kilo Bapak Menteri Lebarnya katanya kecil sekali, itu lebar, ikan-ikan yang segini lewat, ikan segini aja lewat nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.